Hai hai hai, ketemu lagi sama Kak Rian disini, Shalom adik-adik bina iman anak blok B Kali ini Kak Rian mau ngajarin materi kreativitas untuk dia online, Minggu tanggal 23 Agustus 2020 Karena Injil Tuhan Minggu ini mengenai Santo Petrus, maka kreativitas Minggu ini kita membuat wadah pensil serba guna Santo Petrus Ayo kita mulai aja Alat-alat yang dibutuhkan gampang banget, ada pensil, penghapus, penggaris, kertas baru atau kertas bekas, gunting dan lem Nah, alat utamanya adalah kap bekas, adik-adik bisa menggunakan kap bekas yogurt ataupun air mineral serta minuman lainnya ya Pastikan ukurannya sesuai dengan kebutuhan ya Tahap pertama, adik-adik harus berkreasi dengan kap bekas, ukur dulu ya tinggi serta keliling dari kap bekas tersebut Kemudian adik-adik menggambar bebas untuk dihias di kap tersebut Kali ini Kakak mau menghias kap bekas dengan menggambar gereja dan juga ada alkitab Adik-adik selanjutnya membuat gambar kunci ya, nah kenapa kunci ini? Karena Santo Petrus adalah juru kunci gerbang surga Kemudian adik-adik bisa menuliskan Injil Matius 16 ayat 18-19 di dalam gambar hati ya Dalam Injil Matius, Yesus berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan menggirikan jemaatku Dan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga Bim Salabim Abra Kadabra Nah jadi deh kunci dan juga bentuk hatinya Nah sekarang gambar terakhir ya, adik-adik bisa membuat gambar Santo Petrus Bim Salabim Abra Kadabra It's time for coloring Saatnya mewarnai Nah warna-warnanya ini sesuai dengan kreativitas dan imajinasi kalian ya Kalian bebas mewarnai sesuka hati kalian dengan warna biru, pink, kuning, orange, ataupun warna lainnya Ayo mulai aja mewarnai Setelah mewarnai semua gambar-gambar tersebut, saatnya begunting Nah hati-hati ya dengan gunting tersebut Setelah semua gambar tergunting dengan rapi Hal yang pertama adalah ambil gambar untuk menutupi permukaan kat bekas Kemudian rekatkan gambar tersebut dengan lem Kemudian gambar-gambar berikutnya adik-adik bisa lakukan seperti contoh yang kakak lakukan ya Yeay, jadi deh wadah pensil serba guna bertemakan Santo Petrus Nah wadah pensil ini adik-adik bisa gunakan untuk menaruh pensil, panel, penghapus, ataupun peralatan lainnya ya Agar kamar adik-adik slow rapi Dan jangan lupa untuk membuat kreatifitasnya kemudian ditunjukkan ke kakak-kakak pada Bia Online pada hari Minggu 23 Agustus 2020 jam 9 pagi Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen Youtube Bina Iman Anak Blog B Dan juga follow Instagram Bia.blog B Sampai jumpa, see ya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa